Intro Ditemi di kawasan Gedung Sate Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul UU menyatakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Dirinya menghargai jika ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih saat ini. Tapi UU berharap saat pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, tidak ada gejolak, demonstrasi maupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran acara tersebut. Menurutnya Presiden merupakan lambang negara. Kalau pelantikan lambang negara diwarnai masalah, citra Indonesia di luar akan tercoreng. Dirinya berharap citra negara dipentingkan untuk membuat kepercayaan dari negara lain maupun investor. Saya paham, tetapi harus juga dipahami bahwa tidak ada makhluk yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi tetap seluruh pemimpin ingin menuju kepada kesempurnaan. Artinya, kalau ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih hari ini, kami menghargai dan juga kami memahami, tetapi tolong harus melalui mekanisme yang biasa, yang aman, kita tidak melanggar hukum. Dan kalau bisa, di saat pelantikan nanti tidak ada gejolak, tidak ada demo, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu lancarnya pelantikan ini. UU pun berharap, jika ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih saat ini, sampaikanlah dengan cara yang aman dan tidak melanggar hukum.